Jumlah kooperasi di Kabupaten Gianyar telah mencapai ribuan, namun aspek kuantitas ini tidak diikuti oleh kualitas. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pembinaan sebagai dampak rendahnya anggaran pemerintah. Hal itu disampaikan Ketua Dekopinda Gianyar Ketut Saban. Ketua Dewan Kooperasi Indonesia Daerah Kabupaten Gianyar, Ketut Saban mengatakan kooperasi di Kabupaten Gianyar berjumlah 1.220 buah, namun kualitas kooperasi dinilai masih rendah. Masih rendahnya kualitas kooperasi disebabkan faktor eksternal berupa kurangnya pembinaan pemerintah. Hal tersebut disebabkan anggaran pembinaan yang minim. Kondisi ini juga disebabkan faktor internal, yaitu peran pengurus tidak maksimal membesarkan kooperasi. Setiap tahun pemerintah Kabupaten Gianyar menyediakan kuota 30 orang mengikuti uji kompetensi, namun peserta uji kompetensi ini sedikit. Jika sumber daya manusia tidak dibenahi secara menyeluruh, mulai dari karyawan, pengurus, dan pengawas, kooperasi akan kesulitan meningkatkan kualitas diri dan kalah bersaing. Untuk itu Ketut Saban meminta kooperasi harus segera berbenah, sehingga memenuhi standar kompetensi kerja kooperasi. Terlebih lagi, kooperasi luar sudah masuk ke Indonesia, sehingga persaingan antar kooperasi menjadi sangat kompetitif. Kendalanya apa? Kendala yang terjadi, satu, dari, ada eksternal, eksternal, dari pemerintahan. Jadinya dari segi pembinaan pemerintah, pemerintah maklum juga dari segi anggaran, dinas kooperasi kita sudah dikurangi juga anggaran untuk pembinaan. Dilihat dari segi aset perkembangan kooperasi masih stagnan, sebagai dampak lemahnya pengaruh situasi ekonomi nasional. Ketut Saban berharap pemerintah dapat terus melakukan berbagai kebijakan yang mampu menumbuh kembangkan perkooperasian. Supariana Bali TV Terima kasih telah menonton!